Dari Banjarmasin kita ke Tanah Bumbu. Momentum masa kampanye juga dimanfaatkan pasangan Syaprudin Hamami dan M.A. Alpia Rahman untuk mengambil simpati warga dengan sejumlah program yang ditawarkan. Paselon nomor urut satu ini fokus pada pendidikan dan kesehatan gratis serta pembangunan infrastruktur. Desa Juku Eja, kecamatan Kusan Hilir menjadi salah satu titik lokasi kampanye terbatas yang digelar pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanah Bumbu Syaprudin Hamami dan M.A. Alpia Rahman akhir pekan kemarin. Dalam kampanyenya, paselon nomor urut satu ini menyampaikan sejumlah program kerja dan visi-visinya jika terpilih nanti. Di antaranya program Tridharma, yakni pendidikan gratis dengan mencatat seribu sarjana kesehatan gratis, serta program di bidang infrastruktur dengan pembangunan dan peningkatan jalan desa serta akses lingkungan, khususnya jalur di pelosok-pelosok. Dari sektor pendidikan, pasangan nomor satu akan memberikan seribu beasiswa dalam satu periode untuk putra-putri Kabupaten Tanah Bumbu yang ingin kuliah di mana saja di seluruh Indonesia secara gratis. Diketahui, Syaprudin rela meninggalkan posisinya sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 demi mengincar kursi orang nomor satu di bumi bersujud. Dari Tanah Bumbu, Jendal Hakim Anyus melaporkan.